kali ini video yang berikutnya setelah proses instalasi Linux Ubuntu 18.04 maka akan muncul pilihan seperti ini yaitu ada pilihan Ubuntu advanced option for Ubuntu kemudian karena saya install barengan di dengan Windows 10 maka di sini ada Windows boot manager kemudian system setup kalau kita pilih menu yang pertama langsung masuk ke OSnya Ubuntu khusus kasus khususnya di Asus laptop Asus ROG kalau saya punya nya yang model G501V itu akan terjadi semacam kasus hang up black screen jadi kita sebenarnya sudah masuk ke working systemnya namun tidak ada tampilan secara grafis grafikalnya hal ini dikarenakan diantaranya di komunitas ada yang share bahwa itu terkait dengan display grafik ya seperti itu yaitu seperti videocard kalau ROG ini yang terpasang di laptopnya yaitu menggunakan Nvidia GeForce GTX 960 M yaitu versi mobilenya namun kita bisa cobain di sini kalau saya pilih pilihan pertama langsung masuk ke Ubuntu hal yang terjadi adalah dia akan langsung masuk atau ngeboot bagian Ubuntu dan oke guys disini saya sudah masuk ke operating system namun dia tidak bisa menampilkan apa-apa atau black screen sampai gitu saya terpaksa memencet disini tombol power off nya karena hal itu tidak bisa terjadi oke sekarang dinyalakan kembali langsung masuk ke ini display screen asus rog kemudian pilihannya yang akan saya lakukan adalah di bagian bawah ini ya guys mungkin disini tidak fokus namun disini ada keterangan deskripsi panjang ada shortcutnya yang bisa di pilih nama itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk ini akan dilakukan yang kita lakukan untuk pertama sekali pertama saja untuk pertama kali saja yaitu disini menggunakan dengan menekan tombol e di keyboard untuk edit comment Oke setelah saya pencet tombol e di sini ada beberapa konfigurasi yaitu di bagian khusus linux di sini ya guys kemudian ada panjang disini sampai sambung ke bawahnya berikutnya yang perlu kita isi adalah bagian paling terakhir yaitu comment yang harus kita tambahkan di sini untuk laptop asus rog saya tidak tahu mungkin versi yang lainnya gimana saya juga belum tahu atau mungkin merek yang lain seperti Dell HP mungkin enggak tahu saya mungkin lebih straightforward untuk instalasi Ubuntu 18 hal ini juga berlaku ya guys untuk laptop asus rog dengan versi Ubuntu 16.04 karena saya pernah mengalami hal yang yang sama jadi untuk dapat mesti nonton juga sama jadi saya melakukan tambahan yaitu spasi kemudian saya tambahkan perintah berikut Hai n o uv eau titik Hai mod set sama dengan nol Hai Oke itu saja guys yang yang perlu ditambahkan yang perlu ditambahkan yaitu disini yang harus ditambahkan Hai n o uv eau titik mod set sama dengan nol Hai kemudian eh disitu ada lagi keterangan di bawah yaitu dengan menekan tombol f10 atau ctrl x jadi saya akan pencet tombol f10 saja Hai ini bertujuan untuk langsung ngebut ke indah ubuntunya Hai sudah ada beberapa baris keterangan dan kita tinggal menunggu waktunya sehingga proses itu berjalan dengan oke ini akan butuh waktu Hai dan akhirnya fenomena atau khas kasus hang up black screen bisa kita cegah dengan custom comment tadi ya guys ini akan butuh waktu lagi karena ada proses loading ini Hai dan setelah itu berhasil kita lalui kita bisa melakukan menggunakan Ubuntu 18.04 LTS seperti biasa dan itu saja dari saya kita tunggu dan saya skip untuk melihat proses masuk ke Ubuntu nya apa yang akan kita lakukan berikutnya sehingga kita tidak perlu memasukkan custom comment yang seperti yang saya demokan tadi itu setelah ini Oke guys sekarang kita sudah masuk ke Ubuntu 18.04 dengan meng-input bagian login login jadi ya mungkin disini enggak kelihatan sebenarnya ini adalah user saya tadi memberikan nama user at-dev kemudian saya isi passwordnya Hai enter untuk masuk ke Hai operating system utama kita tunggu Hai sudah muncul kursor hai oke Hai dan akhirnya sudah ke-load karena di video sebelumnya terkait dengan instalasi operating system Ubuntu 18.04 saya pilihan pilihan yang saya gunakan adalah minimal installation jadi hanya ada minimalis tidak ada writer atau office sama sekali di sini tidak ada rating box namanya untuk media player untuk mb3 tidak ada kemudian ada beberapa lagi yang tidak tidak semuanya terinstalasi kalau kita lihat show application ini adalah tampilan terbaru Ubuntu 18.04 dengan mengadopsi kembali rilis jenom saya lupa versi jenom berapa itu sebelumnya menggunakan unity Hai terakhir unity digunakan di Ubuntu 16.04 dan saya rasa 17 juga masih unity namun itu sudah terjadi transisi ke transisi ke jenom tapi saya tidak tahu persis versinya berapa namun yang harus kita lakukan berikutnya adalah pergi ke terminal untuk mengatasi kasus eh blank screen atau black screen disitu yang akan saya lakukan adalah sudo sudo apt update sudo apt update dan saya mastikan dulu kalau ini terkoneksi ke internet oke sekarang kita sudah terkoneksi ke internet jadi sudo apt update kita lakukan Hai masukkan password Hai dan proses update dilakukan menggunakan repository ID karena yang terdekat adalah server Indonesia saya tidak tahu pada saat video ini direkam repository yang terdekat di di tempat saya yaitu repository UI yaitu Universitas Indonesia repositorinya yaitu kambing.ui berapa gitu saya lupa saya tidak tahu untuk repository yang terbaru 18.04 ini sudah ada atau tidak namun disitu memang disediakan dan juga Repo khusus 18.04 namun versi beta 2 untuk yang stabilnya saya masih belum cek kembali terakhir kemarin saya periksa masih yang lama yaitu versi betanya untuk Ubuntu 18.04 jadi mau tidak mau saya harus menggunakan ini akan default aja repository yang digunakan kalau itu bisa kita cek di sini kalau kita lihat software and update disitu akan disebut Oke ini sudah proses update sudah terjadi jadi kita bisa langsung menginstalasi beberapa hal yang diperlukan ini ada watch new nya tapi bisa saja sih ini default tampilannya selamat datangnya seperti ini saya adalah live patch tidak saya lakukan ya okelah kita send aja penggunaan Ubuntu yang terbaru ini di sini ada Ubuntu software kalau versi desktopnya seperti ini download from server Indonesia tapi kalau kita mau repo yang terdekat di negaranya kita bisa saja kalau dalam ini sih kalau mau auto select best server bisa saja tapi kalau misal seperti saya di Indonesia jadi kita pilih yang Indonesia Indonesia juga disediakan beberapa provider ada buaya kelas ini kalau nggak salah dari Surabaya ada kambing UI IC ID yang terdekat di saya paling pakai ini namun saya masih belum memastikan kalau yang versi stabil 18.04 ini sudah disediakan di Indonesia terutama di repository UI Oke palingan itu saja pen software now kalau kita kita mau install aplikasi tambahan karena disini writer nya atau office nya tidak ada mungkin saya cukup aja ini sudah yang perlu dilakukan adalah untuk kasus khusus laptopnya saya yaitu asus rog dengan model g501v atau mungkin juga untuk asus rog yang lainnya jadi saya harus terpaksa install additional drivers jadi ini saya harus install defaultnya using export disini pen source namun kalau mau tetap fix ini boleh-boleh saja namun setiap kali ngebut ke Ubuntu 18.04 atau begitu juga dengan 16.04 saya harus memasukkan custom comment seperti no uv eau.modset sama dengan 0 setiap kali mau itu akan begitu terus jadi daripada capek terpaksa saya menggunakan Nvidia driver karena ini milik pihak ketiga bukan open source tapi sudah tetap di uji coba jadi tinggal kita lakukan apply changes disini Hai seharusnya akan memasukkan password Hai setelah itu authenticate dia akan melakukan proses instalasi mungkin disini teman-teman gak akan kelihatan seperti inilah lebih kurang software update yang harus dilakukan berikutnya adalah install driver untuk Nvidia nya paling itu saja guys proses ini saya butuh waktu dan harus connect ke internet juga kemudian tinggal ya mungkin nunggu waktunya proses instalasi applying changes ini selesai kemudian kita bisa lakukan proses restart kemudian login lagi atau masuk lagi ke Ubuntu nya kita setelah itu mudah-mudahan tidak perlu custom comment mode set itu lagi oke sekian saja dari saya dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya dengan klik kotak merah kemudian kalau ada ikon lonceng bisa diklik icon tersebut untuk mendapatkan notifikasi dengan untuk notifikasi terkait dengan video-video saya yang terbaru oke sekian saja dari saya kalau ada komentar juga silahkan isi di bagian sesi komentar itu saja dari saya dan bye